Kuota Asia bertambah dan peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 Skema Indonesia lolos Piala Dunia 2026 Pada perhalatan Piala Dunia 2026 dilaksanakan di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan jumlah peserta sebanyak 48 negara, pada Piala Dunia sebelumnya 32 negara. Bagaimana jatah dan kuota Asia di Piala Dunia, kuota Asia 5 negara, pada Piala Dunia 2022, kuota Asia 6, karena Katar Tuan Rumah. Nah, pada Piala Dunia 2026 akan bergulir mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026, kuota Asia menjadi 8,5. Bagaimana dengan perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita simak. Indonesia harus mengikuti dari bawah yaitu kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 1. Kenapa harus melalui round 1 dulu? Jawabannya adalah peringkat 27-46 AFC wajib mengikuti kualifikasi round 1. Di round 1 Timnas Indonesia bertemu dengan Brunei Darussalam, dalam 2 leg. Hasil leg 1 Indonesia menang 6-0, dan leg kedua menang 6-0, agregat 12-0, dan Indonesia masuk ke round D berikutnya. Aku kasih catatan, bahwa peringkat FIFA itu sangat penting dan berarti bagi suatu negara. Beda dengan Thailand dan Vietnam tanpa melalui round seperti Indonesia. Kita lanjut, berikutnya adalah round 2, Indonesia sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Sementara hasilnya adalah leg pertama, Irak vs Indonesia 5-1, Filipina vs Indonesia 1-1, leg pertama Indonesia vs Vietnam 1-0, leg kedua Vietnam vs Indonesia 0-3. Ada pun leg kedua Indonesia vs Irak akan dilaksanakan tanggal 7 Juni 2024 dan melawan Filipina tanggal 11 Juni 2024, dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Di grup F ini juara grup sementara Irak dengan nilai 12, runner-up Indonesia dengan poin 7, disusul Vietnam nilai 3, dan Filipina nilai 1. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan atau 2 kali imbang, untuk menyegel posisi kedua grup sekaligus lolos ke putaran ketiga. Kans Indonesia meraih 3 poin besar saat bersuah Filipina. Jika mampu mencatatkan kemenangan, Indonesia akan meraih poin 10 dan tidak akan mungkin dikejar Vietnam di posisi ketiga. Meskipun nanti menang dalam 2 pertandingan terakhir, Vietnam hanya mampu mengumpulkan 9 poin. Skenario kedua adalah jika mampu imbang melawan Irak dan seri lawan Filipina, timnas Indonesia akan tetap lolos, karena unggul head-to-head melawan Vietnam. Jika lolos maka Indonesia menjadi runner-up akan melaju ke round 3. Di round 3 nantinya akan ada 18 tim yang terbagi dalam 3 grup, yaitu grup A, B, dan C, masing-masing juara dan runner-up grup otomatis mendapat tiket Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan empat, masing-masing grup A, B, C, melanjutkan ke round 4, yang dibagi menjadi 2 grup dengan masing-masing grup sebanyak 3 negara. Di round 4 juara grup mendapat tiket Piala Dunia. Runner-up round 4 akan saling berhadapan dengan sistem home and away di round 5, untuk memperbutkan jatah playoff. Pemenang masuk ke round 6, akan mengikuti playoff interkontinental, yang diikuti 6 negara dari 5 konfederasi, untuk memperbutkan jatah 1 tiket Piala Dunia. Semoga saja Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian Sok? Silahkan tulis di kolom komentar. 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 Terima kasih.